Intro Jadi tadi udah banyak Bang Faisal Singkung ini menarik nih Jadi apa namanya Ini kita bicara soal ke depan nih Ide soal reformasi pendidikan tinggi gitu ya Nah saya baca literatur misalnya The History of Higher Education gitu Itu ternyata di Eropa itu dulu Perkembangan paradigma mengenai universitas itu Berjalan begitu pesat gitu Ada istilahnya Kantian University gitu misalnya Kantian University itu pemimpinnya siapa Harusnya sebuah universitas Kalau dalam paradigma Kantian University Dia akan jawab Yang layak menjadi pemimpin universitas itu ya hakim Karena hakim lah yang bisa menjadi perpanjangan Tuhan Dan yang bisa membedakan yang baik dan mana yang buruk Yang salah dan yang benar gitu Nah layaklah seorang hakim lah yang memimpin sebuah universitas Kalau paradigma Kantian gitu Tapi kalau udah masuk kepada market university gitu ya Universitas di era late capitalism Masukin masa forfodism gitu ya Itu cara pandangnya udah berbeda Banyak kampus-kampus yang hebat-hebat di dunia hari ini Itu mostly adalah kampus private swasta Harvard gitu misalnya Semuanya itu kampus swasta yang mana mereka adalah Perpanjangan dari Bukan transformation dari seminari-seminari gitu ya Di Amerika makanya Sejarah Amerika tidak bisa kita lepaskan Dengan sejarah Christianity gitu Nah dan market university ini Dipimpin oleh di hire orang-orang profesional aja Orang-orang manajerial profesional Sehingga pengajar dan penelitinya fokus di produk Di konten seperti yang Bang Faisal sempat sampaikan tadi gitu Jangan-jangan dalam era kayak begini Biar ilmuwan kita ini tidak kegerus waktunya Sama kuitansi-kuitansi dan jabatan-jabatan Ya udah suruh penelitian serius aja Yang megang posisinya ya udah hire profesional Gak perlu jabatan Gak perlu gelar profesor atau dokter Yang diminta untuk ngurusin persoalan struktural gitu Gitu Bang Gimana menurut Bang Faisal Apakah di Indonesia udah harus seradikal itu Atau gimana gitu Yang langkah kedepannya Untuk mempercepat reform di universitas kita Betul jadi konsepnya adalah Manager Jadi mereka Mengurus ya Agar universitasnya itu berjalan baik Sebagai wadah yang subur Buat menghasilkan produk-produk Akademik gitu Nah mereka ciptakan ekosistemnya Misalnya Oh ini dosen bagus Kalau gajinya Seperti ini kecil Dicarikan lah sponsor Jadi ada profesor Toyota Betul Profesor AT&T Jadi Mereka yang nambahkan Atau Faisal Basri Jadi saya gak nemis-nemis Faisal Basri Yusuf Kala profesor gitu Misalnya Pak JK Yang ngasih duit Atau Siapa orang kaya lagi di Indonesia Misalnya Pak CT gitu Misalnya Atau siapa orang kaya Dikasih gelar itu Iya Iya Jadi Itulah Ada potnya Dicarikan Supaya Betul-betul Hanya memikirkan Tentang karya gitu Nah Jadi Sekali lagi Rektor itu Manager Bukan jabatan Akademik Jadi bisa Jadi bisa di Pimpin Oleh Profesional Di luar kampus Tapi orang yang memahami Pernah juga kan Dicoba Tidak Memahami Jiwa kampus Dia memperlakukan Universitas ini Sebagai Perusahaan privat gitu ya Lawrence Summers Pernah menghadapi Masalah itu Waktu mimpin Harvard gitu ya Dia Tidak sensitif Terhadap Isu gender Akhirnya di demo gitu Mundur Kalau tidak salah Dia Nah jadi Oleh karena itu Saya Sayang sekali Dengan Ari Kuncoro Karena saya tahu Dia luar biasa Kemampuan Risetnya Hasilnya Dan saya Berharap Ari Kuncoro itu Mampu Membumikan Hasil-hasil Risetnya Gitu ya Keren Dan Menjadi Inspirasi Buat Dosen-dosen Muda Untuk Mengikuti Jejaknya Untuk Menggapai Prestasi tinggi Seperti Ari Kuncoro Nah orang Seperti itu Sayang Kalau ditugaskan Jadi dekan Yang ngurusi Kamar mandi Ya Listrik Keluarga Besar Fakultas Sakit Sampai Urusan-urusan Akademis Makanan Anjing Makanan Anjing Oleh karena itulah Saya Kan saya Udah lama juga Ini di kampus Kan Mulai punya Posisi Di kampus Itu Tahun 88 Setelah saya pulang Langsung Saya ditugaskan Untuk Apa Ngurusi Kampus Gitu ya Capek Birokrasinya Itu Jadi adalah Yang namanya Office boy Tidak bayar Listrik Listrik Kita bayar Tapi tidak dibayari Oleh dia Gitu ya Itu Harus Mecat dia Itu yang Begitu-begitu Kita tahu Kalau kita Pecat Keluarganya Akan Berantakan Wah Yang model-model Seperti itu Harus Di Atur Oleh Orang-orang Yang jago Mengatur Sayang Kalau Reputasi Seperti Ari Kuncoro Sebagai Administrator Gitu ya Jadi Saya setuju Sekali Nah Namun Ada satu Kita harus Realistis Ada satu Masalah Yang Paling Berat Mungkin Buat Sebagian Besar Skolar Di Indonesia Adalah Fokus Kalau Dosen-dosen Di luar Itu Kerjanya Jangka panjang Risetnya Tentang Itu Saja Ada Fundingnya Kuat Nah Di Indonesia Belum ada Yang seperti Itu Jadi Riset kita Kebanyakan Adalah Pesanan Makanya Saya Pernah Pernah Agak Emosi Marah-marah Gitu Di forum Rektor Gitu ya Di acara Rektor Saya Bilang Gini Apa Bukan Pari Kan Pak Anies Zaman Sebelum Pari Gitu Ini Kok Kampus Ini Gap Pek Banget Saya Bilang Masalah 1001 Masalah Korupsi Apa Segala Kalian Dia Membisu Kalian Cuma Makan Dari Uang Riset Pesanan Terlalu Kasar Waktu Itu Moderator Imam Prasojo Direkturat Jadi Oleh Karena Itu Orang Yang Murni Akademisi Mungkin Tidak Pernah Bisa Hidup Di Indonesia Dan Mereka Memilih Untuk Meninggalkan Indonesia Mencari Habitat Yang Betul-betul Bisa Dia Dapatkan Untuk Menyalurkan Minat Akademisnya Misalnya Profesor Iwan Jaya Aziz Di Cornell University Sulfikar Amir Di Nanyang Itu Orang Orang Yang Nah Itu Juga Kan Aktivismnya Jalan Terus Dan Aktivismnya Jadi Keren Lebih Kencang Malah Menusuk Gitu Dan Saya Orangnya Humble Sekali Saya Ke Singapura Masih Diajak Ngobrol Kita Ketemu Di Sana Sebelum Ke Airport Dia Sempatkan Lagi di Bandung Sekarang Bang Prof Asso Lagi di Bandung Sulfikar Amir Dia sering Isi juga Di Total Politik Itu Kan Sayang Ilmunya Kalau Tidak Dikeluarkan Dan Kita Nikmati Kan Sayang Sekali Dan Kehebatannya Benar Kata Bang Faisal Tadi Karena Fundingnya Tetap Risetnya Itu Terus Dan Di Twitter Dari Awal Pandemi Sampai Hari ini Temanya Belum Berubah Berubah Yang Dia Ngomong Dan Ada Ujuk Ujuk Orang Voltak Itu Asik Juga Katanya Nikmati Uang Dari Pemda Otaknya Itu Otak Dia Dia Yang Bawa Funding Dari Singapura Kesini Itu Orang Orang Seperti Itu Yang Sirik Aja Aja Pelakuan Itu Justru Awal Pandemi Manusia Manusia Seperti Itu Awal Pandemi Udah Publis Dia Di Swiss Udah Publikasi Waktu Awal Pandemi Aja Berapa Bulan Pandemi Udah Publikasi Jurnal Di Swiss Dia Soal Kasus Jakarta Rusak Memang Netizen Kita Rusak Pikirannya Sayang Orang Orang Seperti Itu Idealnya Itu Didekati Di Ajak Bicara Dimintakan Pandangan Pandangan Murninya Gitu Ya Dari Akademis Dan Riset Bukan Dimusuhi Bukan Dinyinyiri Yang terbaru Dan Memandang Dia Ngambil Uang Uang Pemda Waduh Seperti Itu Otak Manusia Tertentu Itu Bukan Manusia Indonesia Nah Itulah Orang Yang Merpresentasikan Kekuasaan Niscaya Orang Orang Ada Di Dalam Kekuasaan Atau Bagian Dari Kekuasaan Atau Mendukung Kekuasaan Sehingga Akal Sehatnya Hilang Karena Apa yang Dia Bela Bukan Kebenaran Dia Dia Bukan Menguji Apa Yang Dikatakan Oleh Seseorang Tapi Oh Ini Musuh Penguasa Lantas Dicari Oh Ini Ada Skandalnya Ada Aliran Uang Dari Anies Baswedan Kan Begitu Frame Akademisi Sejati Tidak Bicara Seperti Itu Akademisi Sejati Tidak Pernah Membuat Kesimpulan Yang Sembrono Kecuali Dengan Data Ya Saya Sudah Makan Asam Garam Tentu Saja Memangnya Pilihan Hidup Seperti Saya Ini Tidak Ada Ancamannya Tidak Ada Tantangannya Apa Melenggang Melenggok Saja Tidak Ada Konsekuensinya Ada Konsekuensinya Eh Diancam Ya Keluarga Diancam Rumah Dipasangi Bom Apa Eh Kosong Sampai Datang Apa Penjinak Bom Penjinak Untuk Aparat Polisi Itu Karena Box Boksnya Itu Kosong Tapi Boksnya Itu Memang Boks Untuk Bom Yang Seperti itu Pernah 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 Kayak Gitu Bang Ya Iyalah Nah Saya Biasakan Anak-anak Ayo Kita Lihat Nah Anak saya Waktu itu Masih kecil Nah Inilah Yang Yang Akan Ngancam Ngancam Ayah Ini Jom 11 Malem Jom 12 Malem Anak saya Juga Keluarga Saya Faham Gitu Ya Risiko Yang Dihadapi Oleh Ayahnya Gitu Kemudian Disomasi Lebih dari 10 Kali Kalau Tidak Salah Saya Presiden Pernah Mensomasi Saya Partai Golkar Dirjen Pajak Siapa Namanya Bekas Duta Besar Polandia Itu Komisaris Garuda Ada Siapa Lupa Yang Dulu Host Di TV Ada Udah Ada Di otak Saya Tapi Belum Terkeluarkan Ya Itu Somasi Saya Anak Paharto Perusahaan Anak Paharto Oh Pak Ini Peter Gonta Peter Gonta Penasihat Hukumnya Hotman Paris Utapaya Yang Banyak Sering Menangnya Gitu Ya Apa Saya Tidak Takut Ya Takut Ada Takut Saya Menjual Manusia Tapi Takut Itu Harus Kita Lawan Dan Yang Somasi Itu Harus Kita Lawan Yang Saya Lawan Balik Itu Golkar Saya Somasi Balik Pengacara Di Saya Udah Banyak Bener Tanpa Diminta Waktu Saya Disomasi Oleh Atas Nama Pencemaran Nama Baik Presiden Saya Di Interogasi Di Mabes Polri Saya Tidak Bilang Siapa Siapa Tidak Minta Tolong Siapa Siapa Saya Datang Saya Datang Di Interogasi Apa Segala Macem Saya Keluar Udah Ratusan Orang Mau Bantu Saya Jadi Penasihat Nanti Dulu Saya Selesaikan Sendiri Selesai Insya Allah Karena Di Dalam Diri Kita Yang Kita Sampaikan Tidak Dilandasi Oleh Benci Tidak Dilandasi Oleh Suka Atau Tidak Suka Bukan Apakah Hati Saya Tidak Pedih Saya Bicara Keras Terhadap Ari Poncoro Apakah Hati Saya Tidak Sedih Keras Terhadap Bambang Brojo Nogoro Hati Saya Sedih Setelah Testimoni Di DPR Bahwa Miranda Gultom Tidak Pantas Jadi Diputi Senior Atau Gubernur Bank Indonesia Saya Testimoni Di DPR Dan Dimarahi Oleh Semua Orang Satu-satunya Yang Sejuk Sekali Memberikan Dukungan Kepada Saya Profesor Sadli Almarhum Tidak Dimarahi Bahkan Dihargai Profesor Sadli Terutama Profesor Perempuan Sinis Sekali Sepada Saya Ini Gak ada Urusan Sama Gender Secara Secara Dan Berdosa Kalau Saya Tidak Sampaikan Karena Dia Akan Menduduki Jabatan Sangat Penting Saya Sampaikan Ketidak Pantasannya Itu Bukan Ketidak Pantasan Privat Bukan Itu Saya Tidak Mau Urus Ketidak Pantasan Publik Saya Tidak Mau Cerita Lagi Ya Karena Ini Sudah Terlalu Sering Saya Hormat Sama Dosen Saya Ibu Miranda Tapi Kalau Saya Harus Bersikap Karena Ada Ancaman Bagi Kementerian Publik Maka Saya Akan Bersikap Walaupun Dia Kawan Saya Walaupun Dia Guru Saya Orang Yang Sangat Saya Hormati Bukan Besarkan Benci Nah Itulah Yang Memang Berat Kadang Kadang Nah Ini Contoh Lagi Satu Saya Kan Ungkap Ya Bukan Ungkap Sebetulnya Nulis Saja Calon-calon Presiden Itu Nasionalismenya Diukur Dari Berapa Kekayaannya Yang Dalam Wujud Dolar Nomor Satu SBY Paling Tinggi Kekayaannya Dalam Bentuk Dolar Waktu Pilpres Kemarin Ini Kemudian Ada Wiranto Ada Prabowo Prabowo Uang Dolarnya Banyak Tapi Persentase Terhadap Kekayaannya Kecil Relatif Kecil Karena Hortanya Banyak Nah Kemudian Menteri 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 Yang Dolarnya Banyak Waktu Itu Wakil Menteri Kemudayaan Itu Banyak Sekali Kemudian Saya Menemukan Kekayaan Dolarnya Hatif Basri Pak Dede Dede Kan Sahabat Saya Juga Saya Bila Lah Kalau Dede Nggak Usah Cantumkan Dalam Hati Itu Ada Itu Kan Setannya Nah Berarti Kan Saya Tidak Adil Terhadap Kaum Saya Sendiri Nah Itu Udah Cacat Saya Udah Tahu Kecuali Saya Tidak Temukan Saya Sampaikan Kekayaan Dolar Sri Mulyani Juga Saya Sampaikan Jadi Di Cacimaki Mereka Saya Terima Tapi Inilah Wujud Kita Sedang Susah Dulu Susah Rupiahnya Melorot Jual Kekayaan Kekayaan Dolarnya Untuk Menambah Pasokan Simbolik Saja Untuk Menunjukkan Bahwa Pejabat Itu Mau Berkorban Duluan Jangan Bukan Berkorban Itu Nggak Korban Untung Bang Dulu Saya ingat Saya pernah Nonton Hadir Di Bank Bang Faisal Ngomong Di Seminar Di Kedutaan Malaysia Waktu Jaman Pilpres Kemarin Bang Faisal Ngomong Gini Ini Soal Pajak Saya Ini Lebih Besar Bayar Pajak Daripada SBI Pajak Pajak Bisa Bisa Menemukan Formula Lucu Daripada Guru Lebih Gede SBI Lebih Gede Guru Saya Saya Tidak Punya Rumah Lagi Sekarang Tinggal Di Apartemen Ya Ya rumah Tentu saja Lebih mahal Dari Apartemen Mobil Dua Apalagi Kekayaan Saya Itu Ya Buku Buku Saya Berusaha Untuk Membayar Pajak Secara Patuh Honor Honor Yang Perintilan Juga Saya Masukkan Sehingga Pada Suatu Ketika Itu Pak SBY Mengumumkan Jadi Biasa Presiden Dulu Kalau Mendekati Batas Akhir Pembayaran Pajak Datang Ke kantor Pajak Itu Simbolis Menyerahkan SPT Dan Disebutkan Jumlah Pajaknya Sialan Saya Saya Pajaknya Lebih Besar Dari Pak SBY Yang Kekayaannya Dimana Mana Sejak Itu Tidak Diumumkan Lagi Dan Kemudian Tahun Berikutnya Tahun Berikutnya Kan Tidak Keluar Tahun Berikutnya Tidak Keluar Namun Ada Yang Membocorkan Dan Masuk Di Jakarta Post Tentang Pajak Kalau 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 Saya Fitnah Kan Saya Sudah Dipolisikan Tapi Ini Reaksi Reaksinya Pak SBY Itu Pembayar Pajak Yang Patuh Segala Macem Silahkan Aja Tapi Faktanya Nah Yang Di 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 Bocor Ke Jakarta Post Tapi Jakarta Post Sedikit Dibaca Orang Kadang-kadang Suka-sukanya Boleh Tiap hari Ajar FPI Dulu Karena Nggak Gerti Orang Nah Untuk Berbohong Dalam tanda Petik Saya Tidak Menuduh Pak SB Berbohong Untuk Berbohong Itu Harus Konsisten Berbohong Pun Harus Konsisten Jadi Di SPT Kita Itu Ada Pendapatan Ada Pengeluaran Ada Kekayaan Nah Pendapatan Pak SB Tidak Naik Tajam Tapi Kekayaannya Naik Tajam Dari Mana Kekayaannya Itu Kecuali Hibah Lagi Gitu Kan Warisan Hibah Hibah Jadi Ada Inkonsistensi Itu Jadi Sebetulnya Mudah Sekali Gitu Untuk Untuk Men Jaring Dan Dalam Satu Acara Baru-baru Ini Terkait Dengan Reformasi Pajak Ayo Kita Kejar Yang Kaya-kaya Dulu Jangan PPN PPN Dinaikan Itu Kan Efeknya Buat Rakyat Keseluruhan Nih Saya Ajarin Nih Saya Bilang Om Saya Baru Tiga Tahun Jadi Pejabat Pajak Udah Punya Tiga Rumah Di Medan Tuh Buruk Tuh Jadi Piris Kita Piris Kita Pada Dasarnya Kan Orang Tidak Relah Membayar Pajak Tapi Coba Bayangkan Kalau Bayar Pajak Saya Ngeco Saya Udah Dijadikan Sasaran Tembak Hadi Purnomo Itu Zaman Dijen Padaknya Hadi Purnomo Kan Dia Saya Kritik Terus Bohong Segala Macem Gitu Dan Saya Disomasi Oleh Dia Saya Somasi Bali Mencari Cacat Saya Dalam Pajak Supaya Bisa Dipermasalah Yang Tidak Ketemu Kata Teman Teman Yang Membocorkan Ke saya Waktu itu Jadi Dicari Jadi Ada Satu Dalam Satu Rapat Rapat Dengar Pendapat Di DPR Saya Tidak Usah Ngomong Nama Ada Satu Nama Dari Partai Golkar Praksi Partai Golkar Ngomong Agak Kritis Terhadap Dijen Pajak Pak Hadipurnomo Bilang Agak Kencang Tolong SPT Pak Anu Udah Diem Ini Komisi 11 Dulu Bukan Yang Sekarang Jaman Pak Hadipurnomo Dijen Pajak Jadi Pertanyaannya Dari mana Informasi Saya Dapatkan Semua Ini Saya Bukan Detektif Saya Bukan Ombudsman Bukan Apa Senter Yang Ngurus Gini-gini Anda Itu Kawan-kawan Yang Punya Nurani Tapi Tidak Bisa Melawan Langsung Menyerahkannya Kepada Saya Jadi Karena Mereka Dalam Represi Ini Di UI Juga Begitu Cacat-cacatnya Rikoncoro Makin Banyak Saya Dapatkan Dari Dosen Yang Tidak Bisa Bersuara Waktu Kasusnya Untung Bang Faisal Atau Siapalah Kami Gak Jadi Bikin Petisi Udah Keburu Terangkat Mereka Mau Bikin Petisi Maju Mundur Maju Mundur Gitu Nah Jadi Kembali Ke Tema Kita Sangat Menantang Menjadi Pemimpin Di kampus Mewujudkan Kampus Merdeka Itu Karena Sudah Sekali Jalan Waktu Itu Kami Membuka Mata Kuliah Ekonik Politik Buat Visip Boleh Buat Komputer Boleh Banyak Adik-adik Di fakultas Komputer Ambil Mata Kuliah Saya Waktu Itu Tapi Setelah Itu UI Tidak Membolehkan Karena Pusing Bagaimana Membebaninya Jadi Kan Fakultas Lain Harus Bayar Kan Fakultas Ekonomi Pusing Nah Itu Namanya Bukan Universitas UI Namanya Kumpulan Fakultas Fakultas Sekedar Kumpulan Aja Tapi Tidak Menyatu Berintegrasi Seperti Universitas Nah Ini tugas Rektor Kan Banyak Sekali Belum Lagi Soal Kesejahteraan Dosen-dosen Yang berdedikasi Lama Tapi Enggak Diangkat Jadi pegawai Itu Banyak Ui Produktivitas Menghasilkan Profesornya Rendah Sekali Malah Dipesulit Orang-orang Yang Berprestasi Itu Udah Antri Sebetulnya Menjadi Profesor Ini Tapi Taliban Radikal Ini Apa Apa Sudah Kayak Parpol Pak Jokowi Gimana Pajatnya Ada Laporan Setelah Itu Tidak Pernah Lagi Dilaporkan Biar Ketes Sekali Aja Pak Paisa Masih Menang Pak Jokowi Kalau Pak Jokowi Hampir Pasti Saya Kalah Karena Dia Background Pengusaha Kalau Pak SBY Kan Bukan Jadi Lebih Mudah Prabowo Subianto Kita Tidak Pernah Mempermasalahkan Kekayaannya Uang Dia Pengusaha Besar Walaupun Utangnya Juga Besar Oke Bang Faisal Terima Kasih Banyak Bang Satu Jam Lebih Kita Berdiskusi Disini Ini Suatu Kehormatan Bagi kami Bang Faisal Udah Datang Jumpa Lagi Di Total Politik Berikutnya In Tidak Tidak Takk Bagi Tidak Tidak